Intro Masih bersama saya, Rika Priyanti tentunya dengan narasumber kita yang cantik dan menginspirasi Mbak Nini, selain puisi, Mbak juga menulis cerita pendek Mengapa Mbak tertarik memasak tema tema seputar perempuan untuk cerita pendek yang Mbak tulis Mbak? Oke, kalau berbicara tentang perempuan ya Mungkin alasan yang pertama karena saya perempuan Terus juga saya ingin menyuarakan istri hati perempuan Kemudian juga perempuan memiliki dua sesi yang menarik ya Kalau dari sisi pertama, itu dari segi keindahannya Biasanya perempuan itu yang cantik-cantik, yang indah seperti Mbak ini kan Bisa membuat laki-laki terpesona gitu ya Tetapi di sisi lain itu ada juga, perempuan juga memiliki kelemahan ya Nah, biasanya laki-laki itu seringkali mengeksploitasi keindahan wanita itu melalui kelemahannya ya Dan sebenarnya kalau saya sendiri itu menulis dari sudut pandang perempuan itu Ya supaya memberi tahu kepada Mbak Aca bahwasannya tidak semua perempuan itu lumah gitu ya Dan juga masih banyak lagi misalnya juga menceritakan tentang kehidupan sosial perempuan juga Sehingga bagaimana perempuan itu bisa bertahan hidup ya di kehidupan nyata ya Karena juga karya sastra itu merupakan gambaran kehidupan seperti itu Ini Mbak, cerpen yang paling menarik nih Mbak Salah satu cerpen yang berjudul perempuan dalam luar kista pada tahun 2017 itu Mbak, cerpen yang lebih mencinta tentang apa Mbak? Oh iya, sebenarnya itu cuma judul buku aja Yang ini Ini cuma judul bukunya saja Tapi bukan wakili dari judul cerpennya, bukan Nah kebetulan Ini buku ini bukan buka saya sendiri yang menulis Tapi juga berdua dengan teman saya Itu dari Banyuwangi ya Dan ini terbitnya tahun 2017 Jadi cerpen ini duit ya dengan teman saya ya Dan judul ini memang mewakili isi-isi di dalam bahwasannya memang Cerita-cerita yang ada di dalam itu menggabarkan dan menceritakan tentang perempuan Seperti itu Kalau untuk yang menarik sendiri Saya rasa Apa ya? Kayaknya pembaca bisa menilai ya Karena menurut saya Ini tulisan-tulisan saya yang lama gitu ya Jadi kalau Membaca tulisan yang lama Kadang juga Suka senyuk-senyuk sendiri gitu ya Karena lebih tinggal yang lama-lama ya Pak Iya, begitu Pemirsa Jangan kemana-mana Tutup bersama saya Dibi-dibi Tetapi kita akan mengulas dan mengucar Lebih tahu lagi tentang Mbak Dini Bebri Adi Hauri Tetap bersama kami di seputar kerempuan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya